Buah jatuh tak jauh dari pohonnya, pribahasa itu mungkin pas untuk menggambarkan Rahmat Kartolo. Anak dari pasangan artis Kartolo dan Rukiah yang tenar pada 1940-an meneruskan kepopuleran orang tuanya sebagai penyanyi dan aktor. Ini kisah Rahmat Kartolo. Pinggang ramping dan gelita, kain somtet baju sutra, sedep di pandang mata. Rahmat Kartolo lahir di Jakarta pada 13 Maret 1938. Setamat sekolah lanjutan atas, ia melanjutkan pendidikan ke Akademi Teater Nasional Indonesia atau ADNI pada 1957. Ketika wartawan dari sebuah majalah meminta foto kedua orang tuanya, yakni Kartolo dan Rukiah, pada 1958, Rahmat mengambil donkret dan mengeluarkan foto adegan film Ruki Hati. Film itu dibintangi Kartolo dan Rukiah pada 1940. Menurut buku Apa Siapa Orang Film Indonesia, 1926-1978, meski menghormati orang tuanya, namun saat itu Rahmat masih belum tertarik masuk dunia film. Rahmat saat itu sudah punya band kecil bersama abang dan adiknya, yakni Iman dan Yusuf sejak 1940-an. Di awal karirnya di dunia hiburan, ia memang lebih tertarik dengan musik. Seorang yang berjasa mengantarkannya ke dunia rekaman adalah Adikarso. Rahmat mulai bermain musik sebagai penabuh bonggo dalam band yang dibina Adikarso. Band ini muncul dalam banyak kesempatan di Wisma Nusantara, Jakarta. Ketika studio rekaman Irama dibuka, Rahmat diberi kesempatan merekam lagu-lagunya. Dari sini muncullah lagu Patah Hati. Pada 1960-an, ketika musik pop Indonesia tengah mencari bentuk, Soekarno melarang musik pop yang berbahasa Inggris karena dianggap kebarat-baratan. Menurut Firman Lubis dalam buku Jakarta 1950-1970, Rahmat Kartolo pernah dicekal di zaman Soekarno. Penyebabnya, ia menyanyikan lagu-lagu yang dianggap cengeng, tak sesuai dengan perjuangan pemuda yang revolusioner. Namun, lagu Patah Hati justru naik sebagai ikon lagu pop. Remi Silado dalam tulisannya, Musik pop Indonesia, satu kebebalan sang mengapa, di Prisma edisi Juni 1977 menulis, Arus komersial musik baru menerus pada lagu-lagu Rahmat Kartolo. Remi menyebut, Rahmat adalah lambang utama dari ciri pop Indonesia, menangis dan meratap karena cinta yang bubar. Rahmat dipuji bak pahlawan karena kata-katanya yang lembek dan tak senonoh dari lagu Patah Hati. Lagu itu menjadi hit alias laris di pasaran sampai dua kali. Pertama, terjadi pada 1963-1964. Dan kedua, menurut Yapit Tambayong dalam buku Encyklopedi Musik, terjadi pada 1984. Pada 1984, ia menerima bonus sebuah mobil untuk penjualan lagu Patah Hati itu. Selain lagu Patah Hati, muncul juga lagu Kunanti Jawabmu dan Pusara Cinta yang tak kalah populer. Menurut Remi Silado, corak pop dengan rasa sedih yang buntu tanpa jalan keluar yang dimulai dari lagu Patah Hati telah menjadi pengalaman baru bagi semua cukong rekaman untuk mengeruk laba lewat kecengengan. Lalu, apakah kisah cinta Rahmat secengeng itu? Nyatanya tidak juga. Sebelum menikah dengan Sri, kepada Mingguan Cinta edisi Juli 1973, Rahmat mengaku sewaktu remaja ia playboy. Ia mengatakan, pertama kali jatuh cinta saat duduk di bangku SMP. Saat itu, usianya baru 17 tahun. Ia jatuh hati kepada gadis asal Semarang, berusia 14 tahun. Kisah cinta pertamanya itu hanya bertahan 6 bulan. Lalu, ia naksir perempuan lain, seorang kakak kelas yang lebih cantik. Setelah itu, ia bercinta-cintaan, terus jadi playboy, ganti-ganti pacar sebulan sekali, ujar Rahmat kepada wartawan Mingguan Cinta. Suatu hari, sutradara Wim Umboh tertarik dengan lagu Patah Hati dan mengajaknya main film. Tapi, film pertama Rahmat adalah Kunanti Jawabmu pada 1964, yang judulnya diambil dari lagu populer yang dinyanyikan olehnya. Dari sini, ia mulai mengikuti jejak orang tuanya sebagai aktor. Rahmat juga pernah menjadi direktur perwakilan PHI Rama di Malaysia pada 1968, dan direktur PT Muffin Films. yang menghasilkan film Binyamin Raja Lenong pada 1975. Pada 1978, ia memulai langkah baru, menjadi sutradara film Tengkorak Hitam. Ia pernah pula menyutradarai film Masih Adakah Cinta pada 1980, Jangan Sakiti Hatinya pada 1980, dan Matt Taylor pada 1990. Dalam film Matt Taylor, selain menjadi sutradara, Rahmat tercatat pula sebagai penata skrip, penulis cerita, dan penata musik. Sepanjang karirnya di dunia film, ia bermain di 64 judul film. Film terakhirnya adalah Titisan Dewi Ular pada 1990. Rahmat meninggal dunia di rumah sakit Gatot Subroto, Jakarta, pada 18 September 2001, akibat penyakit kanker kelenjar getah bening. Terima kasih telah menonton!